Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi melantik Hefea Rita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab di Sapamba Ita sebagai wali kota Semarang untuk sisa masa bakti jabatan 2021-2026 di Gedung Gradika Bakti Praja pada Senin lalu. Beragam pesan turut disampaikan dalam kesempatan tersebut. Hefea Rita Gunaryanti Rahayu sendiri dilantik untuk menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat sebagai Kepala LKPP Republik Indonesia. Ganjar mendorong agar wali kota dapat terus mengoptimalkan seluruh potensi kota Semarang mulai dari sektor perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, wisata, hingga persoalan infrastruktur. Dukungan juga diberikan terkait rencana Pemkot Semarang yang akan melakukan pembangunan simpang lima underground dan reaktivasi jalur trem yang berpotensi menjadikan kota Semarang semakin maju. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan peraturannya Dan peraturannya Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Serta berbakti kepada masyarakat Serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa Nusa dan bangsa Dirinya juga meminta agar kota Semarang terus menggali potensi anak muda yang sangat aktif di berbagai bidang Mulai dunia teknologi, esport, UMKM, seni budaya, sampai olahraga Terima kasih telah menonton! Sehingga biasanya kalau ada yang Ya agak leta-lete begitu Biasanya sudah langsung dituding-tuding Dengan segala kecerewetannya Dan mission accomplished Inilah karakteristik yang ada Dan juga dari sana integritasnya terjunjung cukup tinggi Di antara PR-PR besar Tentu saja kita masih punya PR antara lens stunting Dijelaskan pula bahwa saat ini Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kepala daerah perempuan terbanyak se-Indonesia Terdapat sedikitnya sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah Bahkan Heverita adalah wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan kota Semarang Semoga tidak bisa mengembangkan provinsi dengan jumlah kepala daerah pemerintahan kota Semarang Semoga tidak bisa mengembangkan provinsi dengan jumlah kepala daerah pemerintahan kota Semarang Ya hanya sekedar pelantikan yang istimewa Semoga tidak bisa mengembangkan provinsi dengan jumlah kepala daerah pemerintahan kota Semarang Semoga tidak bisa mengembangkan provinsi dengan jumlah kepala daerah pemerintahan kota Semarang Tentu saja di latihan ini akan baik terbang Bagaimana perempuan sangat konsum betul lah Bagaimana isu-isu perempuan Karena tadi dalam obrolan singkat saya dengan ibu sampai menghubung mereka salamannya Bunda PR, Rho, Stante, Bunda PR, Rho, Tante, Bunda PR, Tante, dan trafficking Traficking itu ibu tadi konsum yang cukup tinggi Tentu saja dengan isu-isu perempuan yang banyak rasa-rasanya Yang kawan-kawan para pelayanan mesti berhubung pada semangat Tentu saja Terima kasih telah menonton! 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 Tentang kepemimpinan perempuan, Gubernur menganalogikannya dengan sosok Kunti Dalan Epos Mahabarata. Kunti digambarkan sebagai perempuan yang tangguh dan gigih menjaga rakyat dan keluarganya sekaligus mampu menanamkan adab dalam diri mereka. Terima kasih.